Calom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi dengan saya Sintia dalam waktu teduh Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kiranya hikmat dari Allah Bapak yang memampukan kita Untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita Rendungan harian hari ini berjudul Pengelolaan Amarah Bacaan Alkitab diambil dari Yaakobus 4 ayat 1 sampai 6 Nats pemimbing hari ini diambil dari Yaakobus 4 ayat 1 Demikian firman Tuhan Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran diantara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Di Yaakobus 4 penulis memotong akar salah satu persoalan kita yang terdalam Yaitu tenggelam dalam hawa nafsu kita sendiri Sesuai cara kita sendiri dan menurut kebutuhan kita terpenuhi Jika tidak tituruti, hawa nafsu bisa meledak menjadi kemarahan yang merendahkan orang lain dan diri sendiri Meskipun kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita merasa tidak puas Karena itu, lebih baik memohon kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan kita lewat uluran tangannya, menurut waktunya, dan dengan caranya Lebih baik menyerahkan kehendak kita dalam kendali Allah dan berdoa seperti Yesus Bukan kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi Lukas 22 ayat 42 Tidak baik berpikir terus tentang ketidakadilan, mengatur segala sesuatu menurut rencana kita sendiri Atau membiarkan hawa nafsu menentukan keputusan-keputusan kita Mencari kesenangan dengan menuruti hawa nafsu akan menimbulkan sengketa dan pertengkaran di dalam diri kita dan dengan orang-orang di sekitar kita Yakobus 4 ayat 1 Sebelum kemarahan kita memuncak, kita dapat undur sejenak dan berjalan bersama dia Yang jauh lebih memahami diri kita daripada diri kita sendiri yang memerdulikan kita lebih daripada yang kita sadari Kita dapat menceritakan kemarahan kita kepadanya dan memikirkan berbagai hal bersamanya Kita dapat memohon kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan kita menurut caranya Yakobus menulis, dia memberikan kasih karunia lebih besar daripada itu Kasih karunia yang jauh lebih besar dari apapun yang bisa kita bayangkan Untuk setiap menit kemarahan, Anda kehilangan 60 detik kebahagiaan Terima kasih kerana menonton! 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 Pada kesempatan berikutnya, Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!